Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa Menteri Keuangan Republik Indonesia akan terus mengembangkan energi sumber daya alam, khususnya panas bumi, untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas energi di Indonesia. Namun Sri Mulyani juga meminta agar seluruh penghasil sumber energi panas bumi lebih memperhatikan warga sekitar dan menggunakan dana CSR untuk kepentingan rakyat. Saat ini masih banyak kampung atau daerah di Indonesia yang belum teraliri listrik. Oleh karena itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani melalui dirdian sumber kekayaan akan terus mengembangkan energi panas bumi yang bisa menghasilkan listrik lebih besar lagi agar tersalurkan dengan merata ke seluruh pelosok di Indonesia. Sri Mulyani juga meminta agar seluruh BUMN lebih memperhatikan kesejahteraan warga sekitar sehingga bisa meningkatkan roda perekonomian masyarakat. Pengembangan energi panas bumi merupakan investasi jangka panjang yang bisa dikelola dalam waktu lama. Kita akan terus bersama-sama Menteri SDM mengembangkan kebijakan-kebijakan di dalam rangka untuk diversifikasikan energi kita tidak hanya yang berasal dari yang non-renewable seperti dari batu bara, minyak dan gas, tapi juga dari yang renewable. Sio-termal, panas bumi, termasuk yang lebih besar. Namun memang tingkat kesulitannya juga cukup banyak. Salah satu perusahaan BUMN yang juga langsung dibawah ke Menteri Keuangan yaitu Geodipa Energy yang saat ini baru menghasilkan listrik sekitar 80 MW dari total yang dapat dihasilkan 400 MW. Listrik yang dihasilkan dialirkan untuk kebutuhan ke beberapa wilayah di Indonesia khususnya di Jawa dan Bali. Rezitya Prasaja, Bandung TV.